Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam ulama menyapa dengan tema makna toleransi di tengah masyarakat pluralis Kami mengundang kembali anda untuk bergabung bersama kami dalam line telpon di 024 356 973 kali Kita akan lanjutkan lagi pemirsa pembahasan kita tentang toleransi Kalau tadi sudah dibahas bahwa toleransi itu aman untuk hal-hal yang muamalah dalam arti hablum minanas begitu Pak Yai Nah selanjutnya kita juga melihat bahwa fenomena saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga orang-orang yang melakukan sikap-sikap intoleran Ataupun mengikisnya rasa toleransi itu Nah kira-kira faktor apa nih Pak Yai Azim yang bisa menyebabkan orang-orang menjadi punya rasa intoleran Ya sebetulnya kami ingin Sebenarnya kan baik ya sebelum ini alhamdulillah umat islam kami kira belum ada umat yang lain Yang kemudian memproklamirkan sebuah lagu yang sangat menyentuh gitu ya Dinul islam itu ya Dinul salam itu ya Itu kan artinya Sebetulnya di dunia ini seharusnya tidak cukup hanya cuma berteman bersapa itu tidak cukup Kemudian diteruskan kan kalau kita hidup juga harus toleransi Inta ayasna bihub Kalau kita hidup bersama ada syarat yang satu yang harus kita harus sayang, saling sayang menyayangi Sehingga la tadikula ardui itu bahwa dunia itu tidak sempit pada hati kita semuanya Artinya ketika kita punya rasa toleransi juga harus menumbuhkan kasih sayang, cinta begitu ya Pak Yai Dan ini yang kemudian menimbulkan hal yang intoleran itu sebenarnya banyak Ya katakanlah banyak Jadi pertama kami kira kalau memang sudah ada kesepakatan Kalau sudah ada kesepakatan, ada aturan apapun itu harus diatur dengan yang baik Kita sudah diatur misalnya pendirian tempat ibadah Kemudian dipanggil semua Kemudian ada keputusan dua menteri agama dan menteri dalam negeri Itu sudah diatur dengan baik Dan jangan itu dilanggar Kalau jangan itu maka senang agama jangan melanggar Tapi tidaklah menaati apa aturan-aturan itu Selama itu masih ditaati insya Allah toleransi baik Tapi kalau itu tidak ditaati kemudian dokternya sendiri yang maju ya itu menggunakan tidak toleransi Kemudian yang kemudian jangan sekali-sekali toleransi ini kemudian mengacaukan akidah ini yang terkemudian Wah kok terus saksikan ini tidak benar Semua dianggap tidak benar kan sepertinya tidak begitu Ada batas-batas yang itu harus tidak dilampui Tidak dilampui itu terkadang dilampui Harus begini harus begini dan lain-lain sebagainya itu dilampui Kedua umat beragama itu harus saling bisa menahan diri lah Nguno yang nguno tapi juga nguno Itulah orang jawanya kan filosofnya tinggi Kau yang nguno tapi yang memikir anumu Sehingga tidak berlebihan dalam merayakan Tidak berlebihan dalam anukan tidak berlebihan Dan juga tidak menyingkung perasaan orang lain Beberapa hal itu yang menemukan intoleransi itu seperti itu Seperti itu Dan negara sendiri juga sebenarnya berperan juga Berperan juga jangan apa Adalah berperan bahwa menjaga Menjaga agar kemiskinan itu tidak berjalan sepihah Artinya Itu bisa dicontohkan dulu Malaysia itu Terus mendino tarung antara Jino Karung bahasa Melayu Tapi setelah pembagian rata Itu sekarang tidak pernah terjadi Juga sekarang banyak katanya radikalisme Buktinya kalau podok Kapa hidup dengan tenteran Itu dengan damai Dengan adanya harapan Masa depan Adanya dengan ekonomi yang baik Kok sekarang kok tidak ada yang di sana Lagi ini kok ribut terus ya Soalnya jarak Jarak itu ketimpangan Dan itu ketimpangan itu ada Dan ketimpangan itu biasanya digunakan oleh orang Itu daripada melawan tidak dengan akidah Terkadang dikaitkan dengan Islam Itu yang terkadang menyebabkan intoleransi yang terjadi Seperti itu Oke Lalu bagaimana nih Pak Kiai Muhyiddin Kalau misalnya kita juga sering melihat nih Ada fenomena intoleran Di masyarakat kita Sehingga menimbulkan Pertikaian gitu Pertikaian dalam hari ini Banyak yang mulai membangun tembok-tembok Begitu tembok-tembok yang tidak terlihat Bagaimana nih Pak Kiai Langkah-langkah yang harus dilakukan Ya Saya kira dua pihak yang harus melakukan Pertama di sisi umat Islam itu Ulama harus memberikan contoh Harus memberikan arah Kemudian yang kedua Pemerintah, penguasa, negara Itu harus hadir Di situ dengan keadilan Itulah yang akan membuat intoleran itu Saya kira Akan reda, akan berkurang, atau akan hilang Tapi Yang paling pokok sebetulnya intoleran itu kan Satu sikap Dimana Seseorang atau sekelompok itu Egonya tinggi Lalu Melihat perbedaan Melihat satu dengan yang lain itu Yang dilihat Hitam putih Hitam putih dan perbedaannya saja Oke Lalu perbedaan itu dipertajam Lah jadinya hitam putih itu tadi Tetapi lupa bahwa diantara Kedua pihak atau beberapa pihak itu Punya kesamaan Paling tidak itu kesamaan Ingin hidup saling hormat Jadi Kita muslim ingin dihormati orang lain kan Mereka Juga ingin dihormati Lalu kalau kita ingin Dihormati ya kita harus menghormati kan Saya pernah mendengar Membaca tulisan Profesor Muhajirin itu Mengumpamakan Tamsil tentang Toleransi itu begitu Sederhana dan indah Kita lagi jam kerja sibuk Di perjalanan itu Masuk ke wilayah Simpang 5 Masing-masing kendaraan itu kan Punya tujuan Tapi masing-masing harus menjaga Jangan sampai nyenggol atau disenggol kan Nah itu toleran Nah kalau orang ego Yang penting saya pada posisi yang benar Sudah kasih rating Sudah ini Lalu kemudian akhirnya nyenggol orang lain Yang rugi siapa? Kedua-duanya kan Itu di jalan sudah ada contoh toleransi Sebetulnya ya Iya itu mobil saya lecet Mobil dia lecet Tapi kalau kita toleran Ya kita menghormati orang lain Dan kita juga punya hak Nah itu nanti insya Allah gak ada Senggolan meskipun jalan itu padat Artinya di kehidupan yang sangat beragam ini Tetap ada rambu-rambu Yang harus sama-sama dijaga Iya rambunya dijaga Lalu kemudian kita menghindari Jangan sampai nyakitin orang kan Hindari jangan sampai Mobil saya itu nyenggol orang Meskipun posisi saya benar Jadi kalau posisi saya benar Lalu kemudian orang nyenggol ya salahmu Coba bayangkan Nah itu intoleran Oke artinya ketika kita ingin dihormati orang lain Maka kita harus menghormati orang lain Ketika kita tidak ingin disakiti orang lain Atau tidak ingin sama-sama rugi Berarti harus saling menjaga Begitu ya Pak Yayai Jadi artinya intoleran itu biasanya disebabkan oleh ego Yang tertinggi Merasa sudah paling benar Dan mungkin disini adalah peran ulama tentunya Pak Yayai Kira-kira apa nih yang dilakukan oleh ulama Untuk bisa memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat Saya kira banyak sekali ini aspeknya Jadi kalau Toleran itu kan dalam kehidupan beragama itu kan ada dua arah Satu toleran antar umat beragama Yang kedua toleransi intern umat beragama Nah ini toleransi antar umat beragama Nah kita itu sebetulnya meyakini bahwa ajaran Islam itu benar Tapi ya jangan bilang bahwa yang lain itu salah Di dalam kehidupan masyarakat Yang lain salah itu kamu neraka itu Ini gak usah ngomong begitu Dalam keyakinan kita bahwa agama saya ini benar Saya mengikuti ajaran yang benar Nah itu kira-kira toleransi antar umat beragama Kalau toleransi intern umat Islam Sebetulnya terletak pada Kemampuan memilah Mana sih sebetulnya sesuatu yang majalul ittifak Sesuatu yang harusnya disepakati Dan mana yang majalul ittilaf Sesuatu yang memang dari sononya membuat berbeda Oke nanti akan kita lanjutkan ya Pak Ini sangat menarik sekali Jadi ada dua macam toleransi Toleransi antar umat beragama Dan toleransi di dalam internal beragama sendiri Baik pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa Terima kasih